Yohoho, jumpa lagi bareng Ping Li. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan masih tetap setia belajar bareng bersama Ping Li. Ping Li masih membahas tentang TUSKC JPNS ya teman-teman. Tentunya seputar FRFR tahun 2023. Kita kupas sampai habis pokoknya. Di video kali ini ya, Ping Li mau membahas tentang perbandingan kuantitatif. Karena di situ modelnya itu berbeda teman-teman. Dari tahun 2021-2019. Cuma penyajiannya saja yang berbeda. Tapi intinya sama teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan untuk subscribe channel Ping Li dan follow Instagram Ping Li. Jangan lupa cek kolom deskripsi ya teman-teman. Yuk langsung ke pembahasan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Diketahui nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3 per 2. Nah di situ ada tabel ya teman-teman. Hubungan antara P dan Ki berdasarkan informasi di atas adalah Untuk tahun 2023, opsinya itu berubah teman-teman. Sudah tidak ada apa namanya, yang dulu yang E itu kan tidak dapat ditentukan. Ya mungkin ada sih, cuma sebagian besar polanya seperti ini. Maksudnya opsinya seperti yang ada di dalam video teman-teman itu ya. Penyelesaiannya bagaimana? Teman-teman jangan bingung. Intinya jangan skip video ini. Tonton sampai habis ya teman-teman. Yuk langsung saja. Ketemu soal seperti ini, teman-teman langsung substitusikan saja. Masukkan nilai X ke dalam persamaan. Persamaan apa? Ya persamaan P sama persamaan Ki teman-teman. X-nya itu 4 berarti P sama dengan... X-nya kita ganti 4 yuk. Setengah kali 4 ditambah dengan 4 kali Y-nya. Itu 3 per 2. Jadi 3 per 2. Langsung hitung yuk. Setengah kali 4 itu 2. Ditambah 4 kali 3 per 2. Corek dia 4-nya ya. Cret-cret. Nah ini dapatnya 2. 2 kali 3, 6. Tinggal kita jumlakan saja. 8. Langsung ketemu nilai V-nya. Ki sama dengan konsepnya sama. Caranya pun juga sama. Disubstitusikan saja langsung. 3 kali X-nya itu 4. Dikurangi 2 kali 3 per 2. Nah nanti buat teman-teman yang sudah pro. Ya tinggal dihitung di dalam kepala saja ya teman-teman. 3 kali 4 itu 12. Dikurangi facet. 3 berarti 12 dikurangi 3, 9. Nah ini P-nya itu 8. Ki-nya itu 9. Nah sekarang kita cek teman-teman. Disitu ada bentuk khusus dan bentuk umum. Bentuk khususnya itu seperti opsi A, opsi C. Ya opsi A sama opsi C ya. Bentuk khususnya itu yang B sama E. Itu bentuk umumnya. D juga sama sih umum. Seperti tahun kemarin tahun 2021 itu sama. Kalau di tahun 2023 penambahannya seperti A sama C. Itu penambahannya. Itu apa sih teman-teman? Itu merupakan perbandingan. Jadi opsi seperti A sama C itu merupakan perbandingan teman-teman. Kita cek yuk. 2P sama dengan Ki. Itu sebenarnya kalau kita ubah ke bentuk perbandingan. Berarti P banding Ki sama dengan 1 banding 2. Nah seperti itu ya. Berarti kita cek aja langsung di sini. Bisa enggak kita buat perbandingan. Berarti P banding Ki sama dengan 9. Oh P-nya itu 8 banding 9. Nah bisa kita sederhanakan? Ternyata tidak bisa. Berarti yaudah perbandingannya 8 banding 9. Apakah di opsi ada? Ternyata tidak ada. Kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah P kurang dari Ki. Jadi jawabannya adalah E. Wow. Gampang banget. Oke teman-teman. Sebelum Pingli lanjut ke soal berikutnya. Pingli mau memberitahu nih teman-teman. Ada kabar baik buat teman-teman para pejuang Jepaness. Nah kabar baiknya apa? Kabar baiknya buku Pingli dan Kak Fandi Drilling Tembus CPNS akan segera rilis teman-teman. Yeay. Alhamdulillah. Sekitaran 7 hari lagi teman-teman ya. Akan rilis. Nanti akan flash deal tanggal 1 Maret 2024 pukul 10 teman-teman. Yang semula harganya Rp 159.000 akan menjadi XXX. Nah pokoknya ditunggu ya teman-teman. Dicatat tanggalnya. Tanggal 1 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan sampai ketinggalan. Karena bukunya itu terbaru teman-teman. Sesuai dengan FR tahun 2023. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Drilling Tembus CPNS 2024 dari Pingli dan Kak Fandi AP. Oke Pingli tunggu ya teman-teman. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Pingli mau membahas soal PR yang kemarin di video sebelumnya ya. Tentang perbandingan. Nah Pingli mau bahas nih teman-teman. Soal nomor 5 ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab ya. Di kolom komentar ya. Jawabannya mantul-mantul teman-teman. Dan hampir keseluruhan. Betul kok. Ya meskipun ada yang salah sih. Oke. Pembangunan sebuah rumah diperkirakan oleh pemborong selesai dalam 150 hari. Dengan 12 orang pekerja. Setelah berjalan 60 hari ternyata ada 3 pekerja yang mengundurkan diri. Untuk tidak melanjutkan pembangunan. Jika pemborong tidak menambah pekerja kembali. Maka lama keterlambatan waktu penyelesaian berapa hari teman-teman. Nah biasanya kan yang ditanyakan itu banyaknya tambahan pekerja kan. Nah kali ini yang ditanyakan itu keterlambatan teman-teman. Oke ini jadi agak hot sedikit ya teman-teman. Penyelesaiannya bagaimana nih teman-teman? Yuk kita buat seperti rata-rata gabungan teman-teman. Jadi kalau kita mengerjakannya sedikit-sedikit. Di situ ada keterangan berjalan 60 hari. Berarti selama 60 hari itu dikerjakan berapa orang yuk? 12 orang. Betul sekali. Jadi selama 60 hari itu dikerjakan 12 orang. Kita tulis 60 kali 12. 60 hari kali 12 orang. Ditambahkan dilanjutkan. Nah di situ ada 3 pekerja yang mengundurkan diri. Berarti tinggal berapa pekerja coba teman-teman. Oke tinggal 9 pekerja. Berapa hari? Kita misalkan X. Kita kan belum tahu. Jadi X kali 9 hari teman-teman. Nah 9 pekerja sorry. Sama dengan keseluruhan. Totalnya berapa di situ? 150 hari oleh 12 pekerja. Berarti 150 kali 12. Nah di sini teman-teman jangan terburu-buru untuk menyederhanakan. Jangan terburu-buru untuk mengalihkan. Pindah ruas saja. Karena di sini ada kesamaan angka yaitu 12. Pindah ruas dulu saja. Berarti X kali 9 itu 9X. Sama dengan 150 dikurangi 60. Dikali 12. Ini berlaku sifat distributif teman-teman. Nah sifat distributif bisa teman-teman dapetin secara lengkap, secara detail. Biar teman-teman tambah paham. Silahkan teman-teman join di bimbel fokus SKD dari teman ASN batch ke-2. Biar nanti teman-teman bisa dapet cara-cara lebih lengkap lagi, lebih mendalam lagi seputar TIU SKD CPNS. Untuk linknya ada di kolom deskripsi teman-teman. Di sini berarti 9X sama dengan 150 kurangi 60. Yaitu 90 ya. Dikali 12. Tuh. Seperti ini kan ringan kan? Nah tinggal dicotot saja. 9 dengan 90. Berarti 10. X sama dengan 10 kali 12 kan ringan teman-teman. Ya. Daripada 150 kali 12. Oh Allah. Berarti 120 hari. Nah ini 120 hari teman-teman. Padahal tadi kalau sudah berjalan 60 hari, berarti yang tersisa berapa hari? Seharusnya. Sisanya itu 150 dikurangi 60. Berarti 90 hari kalau pekerjanya utuh. Ternyata pekerjanya kan tadi mengundurkan diri 3 orang. Jadi 120 hari berarti mundur berapa? Mundur 120 dikurangi 90. Yaitu mundur 30 hari teman-teman. Jawabannya adalah D. Wow. Gampang banget. Diketahui nilai X sama dengan 8 dan Y sama dengan 6. Di situ ada tabelnya. Hubungan yang tepat antara P dan Ki berdasarkan informasi di atas adalah. Sama seperti soal nomor 1 tadi ya teman-teman. Kita substitusikan langsung saja. Yuk. P sama dengan 2 kali X. Jadi proses berfikirnya bertingkat ya. Kalau tadi saya tulis sedikit-sedikit. Sekarang kita langsungkan saja. Yuk. 2 kali X berarti 16 dikurangi. 1 per 6 kali 6, 1. Oh dapatnya 15 teman-teman. Yuk. Sekarang yang Ki. Ki sama dengan 3 kali X, 24. Dikurangi 2 per 3 kali 6. Coret-coret-coret-coret. Dapatnya 4 teman-teman. 2 per 3 dengan 6 coret ya. Silahkan teman-teman coret-coret sendiri. Kalau teman-teman tidak mencoba, nanti akan kesusahan teman-teman. Jadi cobalah ya teman-teman. Meskipun angkanya itu kecil. Jadi 24 dikurangi 4, itu 20. Di sini kalau kita terburu-buru, pasti nanti jawabannya langsung P kurang dari Ki. Itu benar enggak? Benar. Itu secara umum teman-teman. Kita cek dulu karena di situ ada bentuk khusus. Berarti P banding Ki sama dengan berapa di situ? P-nya 15, Ki-nya 20. Kalau kita sederhanakan, misalkan di sini kita bagi 5 semuanya. Berarti P banding Ki sama dengan 3 banding 4. Baru kita kali silang yuk. Kita kali silang, berarti jadinya P kali 4, 4P sama dengan 3 Ki. Oh, ada jawabannya? Berarti jawabannya adalah mana nih? C. Wow. Gampang banget. Kita ketahui, di situ ada tabelnya X dan Y. X dan Y-nya itu berupa pecahan ya teman-teman. Hubungan yang tepat antara P dan Ki berdasarkan informasi di atas adalah, Mohon maaf, di situ sebenarnya X dan Y ya. Oke, harusnya X dan Y. Mohon maaf, mohon maaf. Caranya bagaimana nih di sini teman-teman? Caranya itu kita jadikan pecahan desimal, boleh. Kita jadikan pecahan biasa pun juga boleh. Nah, buat teman-teman yang kesusahan dalam mengkonversi dari pecahan campuran, pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya, silakan teman-teman join di bimbel fokus SKD dari teman ASN. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Atau jika teman-teman ingin memperkaya soal-soal atau memperkaya latihan-latihan soal seputar TUSKD CPNS atau TKPTWK, paket lengkap, silakan teman-teman beli paket tryout dari teman ASN ya. Nanti akan ada 21 paket tryout dan free upgrade. Harganya cuma Rp149.000, teman-teman sudah dapat 21 paket tryout dari teman ASN. Full TUTWK TKP dan free upgrade. Kalau ada update, update-an paket terbaru, teman-teman bisa langsung menggunakan, teman-teman. Langsung dikerjakan. Biar nanti teman-teman bisa dapat referensi lebih banyak lagi. Untuk linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, yuk langsung yuk ke pembahasan. P sama dengan, di situ 2 per 5, misalkan saya ubah jadi pecahan disimal ya, jadi dapatnya 0,4. Ditambah dengan, 4 per 8 itu kan setengah. Berarti 0,5. Dibagi, nah ini ya, 3, 3 per 5 itu boleh kita ubah menjadi pecahan biasa boleh atau pecahan disimal pun juga boleh. Misalkan disimal ya, gak apa-apa. Berarti 3,6 ya teman-teman. Yuk, 0,4 ditambah 0,5 itu berarti 0,9 dibagi dengan 3,6 itu 36 per 10 teman-teman. Jadi kita balik ya, 9 per 10 kali 10 per 36. Kita colet, cret-cret dapatnya 4, cret-cret dapatnya 1 per 4. Atau 0,25 ya. Kita simpen yuk. Sekarang yang key, yang key di situ 3 per 4, 3 per 4 ditambah 3 per 5, kita samakan penyebutnya. Kita gunakan cara yang berbeda teman-teman. Berarti disini 20, 15 tambah 12 dibagi dengan 1,4 per 5 itu berarti 9 per 5. Jadi 27 per 20 kali 5 per 9. Coret, cret-cret. Ini dapatnya 3. Cercut, ini dapatnya 4. Berarti 3 per 4 teman-teman. P-nya 1 per 4, key-nya 3 per 4. Yuk, kita coba buat perbandingan yuk. berarti di situ kan penyebutnya sama ya. Penyebutnya sama, anggap aja kali 4 aja weh. Sejadinya 1, ini kali 4, dapatnya 3. Iya kan? Berarti P-nya 1, key-nya 3 teman-teman. Kita buat perbandingan yuk. P banding key sama dengan 1 banding 3. Kalau kita kali silang, berarti 3P sama dengan key. Langsung ketemu. Jawabannya C. Wow. Gampang banget. Dikit tahu di tabel, di situ ada tabel. Hubungan yang tepat antara P dan key berdasarkan informasi di atas adalah, oke, di sini masih berupa pecahan ya teman-teman. Yuk, kita hitung yuk. P sama dengan negatif setengah, negatif setengah, gini aja, ditambah dengan 9 per 8 kali 4 teman-teman. Kita coret ya. Cret-cret. Ini dapatnya 2, berarti 9 per 2. Nah, negatif 1 per 2 ditambah 9 per 2 itu berarti 8 per 2 ya. 8 per 2 sama dengan 4. Kita simpen dulu. Sekarang yang key. 13 per 4, kita biarkan dulu teman-teman. 13 per 4. Yuk, ini kita coret. Cret-cret. Ini dapatnya 4. Berarti tambah 3 per 4. yuk, 13 tambah 3. Berarti 16 ya. 16 per 4 sama dengan 4. Oh, ternyata sama teman-teman. Berarti P sama dengan key. Jawabannya adalah B. Wow, gampang banget. Oke, teman-teman. Kita sudah masuk ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini merupakan soal tugas buat teman-teman. Dicoba di ORE-ORE. Caranya sama seperti soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4 tadi. Kalau teman-teman tidak men-suki videonya, insya Allah bisa. Soalnya bagaimana? Soalnya seperti ini, teman-teman. Silahkan di screenshot, silahkan di ORE-ORE, kemudian di jawab, dan komen di kolom komentar untuk melatih kemampuan teman-teman ya. Apakah sudah siap atau belum. Oke teman-teman, demikian pembahasan dari Pingli ya. Untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4. Jika ada yang tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis dan tidak di-skip videonya ya. Semoga apa yang Pingli share ke teman-teman semua dapat terserab di sini teman-teman. Amin, amin, amin. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah!